Kucing dan anak ayam ini bestian guys Mereka selalu menghabiskan waktu bersama di halaman rumah majikannya Dan pas pulang mereka selalu bersama Ketika minum mereka selalu bareng Ngaca bareng, tidur bareng Bahkan mereka diem aja bareng-bareng tuh Suatu sore kucing dan anak ayam ini keluar bersama nih Ketika ada anjing galak mereka kabur barengan Mengejar kupu-kupu Bahkan lihat sancit aja mereka bareng gini Sosit banget ya Tapi pas pulang ke rumah Majikannya itu tidak membukakan pintu Padahal mereka udah lapar banget Apalagi si kucing tuh Setelah menunggu lama Akhirnya si majikan pun membukakan pintunya guys Tapi semuanya sudah terlambat Anak ayam itu sudah dilahap duluan sama si kucing Aduh kasian banget ya guys nasib si anak ayam Rubah ini lapar banget Dan ternyata dia punya makanan instan guys Dia pengen bikin Tapi dia melihat dulu tuh tata cara memasaknya Dia masukin telurnya ke oven kayak gini Tiba-tiba telurnya jadi netes anak ayam tuh Ternyata di bungkusnya ada tulisan bahwa anak ayamnya harus dirawat dulu selama 8 bulan Biar bisa diolah menjadi bahan makanan Beruntung si Rubah sabar banget tuh Dia juga nandain tanggal di kalender biar dia ingat kapan ayamnya siap untuk dimakan Setelah itu anak ayam ini dikasih makan jagung Nonton TV bareng Pokoknya dirawat dengan baik deh Si ayam pun tumuh besar dengan cepat Karena sang Rubah merawatnya dengan sangat baik Akhirnya tiba tanggalnya ayam itu untuk siap dimasak Si Rubah udah siapin bumbunya Tapi si ayam masih belum sadar kalau dia itu mau dimasak guys Karena perut si Rubah sudah bunyi dia pun langsung segera memasak Tapi guys bukannya ayam yang dia masak Ternyata Rubah itu memasak popcorn untuk dimakan barang ayam kesayangannya ini Jadi sahabatan nih ya Ada sebuah pajangan kecil yang dijual di sebuah toko Semua barang-barang lain sudah laku terjual Tapi si pajangan kecil ini tidak ada yang membeli Bahkan sampai di diskon pun tidak ada yang mau membelinya Sampai suatu hari ada orang yang mau membeli pajangan ini untuk dijadikan kado Tapi karena kelihatan tidak penting Eh kado itu malah dikasihin lagi ke orang lain Begitu terus sampai-sampai dia jadi sebuah kado yang selalu dioper-oper ke sana dan ke sini Bahkan dia jadi pajangan yang tidak berguna sama sekali Sampai akhirnya pemiliknya itu udah bosen dan menjualnya ke tempat barang bekas Disitu dia melihat banyak barang-barang lain yang bernasib sama dengannya Pajangan ini sudah merasa tidak ada harapan lagi Dan akhirnya dia pun terjatuh dari atas rak dan terbuka Akhirnya dia pun kelihatan nih kalau ternyata dia adalah kotak musik yang sangat indah Tapi sayangnya tidak ada orang yang menghargainya guys Kasian banget ya Guys tau gak sih ini dia sepatu yang diduga terbuat dari kulit manusia Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian mau mencobanya? Coba komen di bawah ya Sampai jumpa di video selanjutnya